Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari tadi saya ngomong saja, padahal micnya masih mati Gimana kabarnya Siti, Raudatu, Sepia, Dinda? Alhamdulillah, sampai jumpa, Pak, Pak Ini laki-laki hanya bagus sama Tommy ya, yang ikut Kalian hari ini tidak ada kelas? Kelas luring? Tidak ada, Pak, kalau saya Ya, saya itu tidak bisa luring hari ini karena jam 2 nanti saya harus sudah ada di Jakarta Selatan Jadi, paling telat jam 10 saya berangkat dari Serang gitu ya Tapi, Alhamdulillah kalian juga tidak ada kuliah luring Sehingga bisa digabung daring semua Nah, minggu terakhir itu saya menjelaskan kritik sastra Abrams Mudah-mudahan Anda masih bisa mengingatnya Kritik sastra Abrams itu adalah kritik sastra yang sifatnya fondasional Sifatnya memberi dasar pada arah kritik Keliatannya kalau Abrams itu menginginkan kita itu punya arah gitu Kalau mengkritik itu arahnya Coraknya kemana? Apakah mau melihat sisi Hubungan antara karya sastra dengan realitas yang diacu Sehingga ia menekankan aspek nimesis Apakah kita meneliti kajian ekspresi sastra dalam hal ini ke pengarangan proses kreatifnya Atau meneliti sastra itu sendiri sebagai sebuah kerja objektif Atau meneliti pembacanya gitu Tentu saja pandangan kritik semacam ini adalah pandangan kritik yang sifatnya teoretik ya Karena sebagaimana digunakan juga di dalam berbagai macam kajian Dan teori Abrams itu seakan-akan sudah merupakan teori sastra yang Yang menyeluruh dan kita tinggal memilih saja Jadi Abrams itu tidak terlalu dikenal sebagai kritiku sastra Tapi memang harus dihayati bahwa beliau itu salah satu tokoh di Amerika yang Bekerja keras untuk melihat Untuk melihat bagaimana kritik sastra berkembang di Di satu masa jaman romantik khususnya Kemudian ia juga memang mengomentari beberapa Perkembangan kritik sastra di Amerika pada abad 20 gitu ya Jadi ia lebih banyak meneliti kritik Kemudian ia memandang dan melahirkan teori-teori kritik gitu Jadi awal mulanya ia meneliti kritik-kritik sastra di masa romantisme Nah sekarang itu sekedar menambahkan saja Dan saya harap Anda memperdalam lagi Abrams Baik itu dari buku utama yang kemarin kita bicarakan The Mirror and the Land Juga beberapa buku yang lain Bahkan menurut saya buku yang pernah juga saya baca The Glossary of Literary Kamus Susastra Abrams itu sangat lengkap ya Sangat baik untuk Anda koleksi Kita akan lanjutkan ke jaman yang masih dekat sekali dengan Abrams Abrams itu kan kelahiran 1912 ya Nah sekarang kita akan lihat Saya akan saya tayangkan ya PPT-nya Bisa terlihat ya Nah ini kalau Anda sudah mengenal Abrams Mungkin kita bisa lanjutkan ke seorang yang dalam hal ini malah lebih bisa disebut sebagai kritikus Beda dengan Abrams dia itu lebih Lebih akhirnya melahirkan teori tentang kritik itu sendiri Dan akhirnya malah dapat dipakai untuk kajian Untuk lebih banyak dipakai untuk kajian atau kritik ilmiah gitu Karena sebagaimana misalnya di Indonesia Pak Maman Mahayana bilang bahwa Kritik itu juga melingkupi kritik akademik Sebagaimana skripsi, tesis, disertasi itu juga bagian dari kritik sastra itu sendiri Tapi kalau saya cenderung yang tidak terlalu sepaham dengan pandangan itu Bagi saya skripsi, tesis, disertasi ya karya ilmiah Jarang yang bentuknya kritik gitu Karena kritik itu mestilah karya ilmiah yang sifatnya Sifatnya memang kritis ya Beda ya Karya ilmiah biasa yang hanya menggunakan ilmu dan metode yang sudah jadi Dengan karya ilmiah yang kritis Nah John Watson itu Berarti kelahirannya beda 10 tahun ya Dari Dari Abrams Ya kelahiran tahun 1922 Sama dia juga dari Amerika Sebelum kita nanti melihat beberapa Pandangan kritikus dari belahan Wilayah lain termasuk dari Indonesia sendiri Kita akan melihat bagaimana Adrid John Watson Adrid itu Mengembangkan kritik di Amerika Sebenarnya kita tidak sedang bicara Amerika Karena Karena Cara berpikir macam ini sebenarnya Berkembang juga di Indonesia Jangan-jangan Anda atau Mungkin juga saya Atau mungkin siapa Itu Cara berpikirnya seperti Adrid Nanti Anda akan melihat bahwa Adrid juga Menyerupai cara berpikir Beton Breh Seorang penyeir dan juga Dramawan dari Jerman Dalam beberapa hal ya Ini ada beberapa buku Menurut saya yang berkaitan dengan Kritik Kritik Adrid terhadap fiksi Jadi Adrid itu adalah Kritikus yang paling istikomah Menurut saya Dia tidak terlalu peduli dengan Puisi Dengan Drama Dia hanya peduli dengan Fiksi Dia istikomah Dia kritikus fiksi Nah Ini ada Beberapa sumber Yang biasa dipakai oleh Para Ahli kritik sastra Kalau kita bicara Adrid itu Kita akan melihat After the Lost Generation Bukunya yang Buat Tahun 1951 Terbit 51 Ini Ini adalah buku yang Sifatnya Kajian kritis Terhadap para penulis Dalam dua perang dunia Perang dunia pertama Perang dunia kedua Kemudian ada lagi In Search of Heresy Apa heresy? Heresy itu Bidah ya Jadi ini adalah Persoalan-persoalan Bidah Di masa Di sastra Amerika Dalam masa Konformitas Kemudian ada lagi Time to murder and create Ini kelihatan judul-judulnya Juga keras ya Ini adalah saat Untuk membunuh Dan mencipta gitu Membunuh apa yang dimaksud Ini Tanggapan-tanggapan Adrid terhadap Nopel-nopel Kontemporer Di masa krisis Kemudian ada The Defile in the Fire Restorospective Essay On American Literature Ini Ini juga Pandangan-pandangan Essay-essay Restorospective Adrid Terhadap Karya-karya Sasara Amerika Dan juga Kebudayaannya Tapi beliau juga Sebenarnya Menulis Novel Saya tidak tayangkan Di sini Judul novelnya Kemudian Kalau tidak salah Beliau itu Menulis karya lain Yang Mungkin tidak terhitung Sebagai kritik sastra Beliau juga Adalah Seorang editor Yang Yang Mengkompilasi Berbagai Tulisan kritik Dalam bentuk Essay Essay-essay kritik Untuk Fiksi-fiksi Modern Misalnya Ada buku Critics And Essays Of Modern Fiction Itu sebenarnya Posisi Adrid Sebagai Editor Dia juga Mengumpulkan Beberapa Cerita Ada Selected Stories Itu juga Bagian dari Kerja Adrid Sebagai Editor Saya tidak Tayangkan Di PPT Anda bisa Cari Sendiri Nah Pentingnya Kita bicara Adrid Itu akan Berkaitan Dengan Kecenderungan Kita Sendiri Yang Senang Membicarakan Nilai Di dalam Fiksi Seringkali Misalnya Anda melihat Senior Anda Atau Mungkin Anda Pernah Membaca Artikel Skripsi Senior Kalian Itu banyak Sekali Yang judulnya Misalnya Nilai-nilai Religius Di dalam Nopal Apa Apalagi Dato Jannah Pernah Baca Nilai-nilai Pendidikan Di dalam Cerpen Siapa Apalagi Nilai-nilai Islami Di dalam Kumpulan Cerita Siapa Biasa Itu nilai-nilai Selalu Dibicarakan Dan nilai-nilai Ini adalah Salah satu Bagian Penting Yang Dibicarakan Oleh Aldrid Jadi kalau Kalian Mau Mengkaji Nilai-nilai Di dalam Fiksi Mesti Tidak Melupakan Aldrid Sebagai Tokoh Besar Sastra Kritik Sastra Khususnya Di Amerika Tapi Kita Di Indonesia Sudah lama Mengenanya Banyak Sekali Mungkin Saya tidak Terlalu Pastikan Tapi Kalau Melihat Dari Berbagai Artikel-artikel Berbahasa Inggris Aldrid Saya kira Tokoh Penting Dunia Dalam Bidang Kritik Sastra Terutama Dalam Kasus-kasus Nilai Kenapa Kita Mesti Punya Landasan Dan Punya Perenungan Terhadap Hubungan Antara Fiksi Dan Nilai Ini Karena Kita Punya Kecenderungan Untuk Bicara Itu Dan Novelis Serpenis Itu Adalah Para Sasarawan Yang Bekerja Di atas Persoalan Nilai Benarkah Yang Diangkat Di dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habibullah Rahman El-Siraji Itu Adalah Nilai-nilai Islami Atau Sebenarnya Nilai-nilai Nilai-nilai Cinta Biasa Dan Islam Hanyalah Kemasan Yang Kemasan Dagang Misalnya Karena Karena Mayoritas Pembaca Indonesia Itu adalah Muslim Sehingga Ia perlu Membuat Latar Kehidupan Muslim Padahal Sebenarnya Nilai Yang Diangkatnya Meluluh Masalah Cinta Jadi Semuanya Islam Disitu Latar Al-Azhar Latar Mesir Latar Apa Gitu Semuanya Sedang Mendukung Gagasan Pokoknya Sebagai Persoalan Cinta Jadi Bukan Persoalan Islam Bukan Agama Yang Diangkatnya Tapi Tapi Karena Biasanya Para Peneliti Para Mahasiswa Itu Dikendalikan Oleh Kepentingan Yang Sifatnya Normatif Sifatnya Ingin Tidak Mau Bicara Nilai Cinta Ingin Nilai Islami Rasanya Itu Lebih Normatif Lebih Lebih Baik Daripada Bicara Nilai Cinta Maka Disetir Sedemikian Lupa Penelitian Untuk Untuk Tidak Membicarakan Cinta Tapi Membicarakan Islam Misalnya Gitu Pada Kenyataannya Sebenarnya Islam Di dalam Nopel Nopel Macam Itu Hanyalah Latar Hanyalah Hanyalah Kemasan Sebenarnya Diangkatnya Bukan Islam Tapi Kisah Cinta Saja Begitu Banyak Nopel Yang Seperti Sinetron Jadi Sinetron Itu Definisi Yang Saya Tidak Pernah Melihat Sinetron Negatif Tetapi Sinetron Itu Dapat Didefinisikan Berdasarkan Karakteristik Yang Khas Bahwa Bahwa Tema Temanya Diangkat Sinetron Itu Sero Hib Begitu Begitu Saja Novela Saya Kira Begitu Apalagi Bahkan Drakor Saya Kira Mungkin Begitu Zaman Saya Dulu SMA Nonton Drakor Ordinary People Apalagi Ya Gitu Kisah Kisah Polanya Sama Mungkin Sekarang Drakor Begitu Saja Saya Tidak Terlalu Mengikuti Nah Kita akan selalu Bicara nilai Kita senang Bicara nilai Kemudian Apa namanya Adrin itu Kemudian terjebak Untuk membicarakan Nilainya Dan dia Akhirnya lupa Dengan Kelebihan Sasra Sebagai Sasra itu Apa Ya enggak Bisa Mengerti ya Kalau kita Membicarakan Sasra Sebagai seni Maka kita Tidak bicara Nilai Di luarnya Tetapi Ya apa Kelebihan Sasra itu Sendiri Kita tidak Sedang Bicara Misalnya Apa sih Nilai sosial Yang diangkat oleh Willy Fahmi Dalam puisi-puisinya Puisi Willy Fahmi Kok Bahasanya Bahasanya Ngepop Sekali Dengan bahasa Gaul Sekali Lalu kita Lupa bahwa Bahasanya itu Menarik Gaya Ucapnya Menarik Yang kita Bicarakan Melulu nilainya Sebenarnya Apa sih Yang dibicarakan Kehidupan Macam apa Nah Adrid itu Adalah Kritikus Yang menurut saya Lebih banyak Mengurusi nilainya Daripada Sasranya Karena Ia terlalu Fokus pada Nilai itu Maka Ia berpikir Bahwa Sasra itu Tujuannya Sebenarnya Adalah Untuk Untuk Apa Untuk Memberi Pengertian Untuk memberi Makna pada nilai-nilai Di masyarakat Jadi Ia memaksa Memaksa Sasrawan itu Untuk bekerja Di atas nilai Bekerja di atas nilai Lupa bahwa Sasra itu sendiri Sebenarnya sudah Merupakan nilai Tapi Lagi-lagi Ini Menurut saya Begini Mungkin Saja Kalau kita Kajiannya Sosiologi Sasra Mungkin Saja Problemnya Bukan Sasrawan itu Tidak sanggup Membuat Nilai baru Bukan Tetapi Karena Kondisi sosial Itulah yang Tidak pernah Bisa dipisahkan Dari Proses Kepengarangan Itu juga Dimahumi oleh Aldiri sendiri Bahwa Ya Sejauh Amerika itu Tetap korup Pada konteks Sejarah Tahun 1940-an 50-an Maka Tidak mungkin Bagi dia Tidak mungkin Ada Karya fiksi Yang Bagus Secara nilai Karena Latar negaranya Sendiri adalah Negara yang Penuh korupsi Saat itu Nah ini Debatnya Tentu Anda Harus berpikirnya Dengan kritis Juga Mohon Jangan Jangan latah Jangan ikut Ikutan Aldrin Saya termasuk Orang yang Tidak Sependapat Kan Misalnya gini Di Indonesia Itu Kita tidak Berhenti Menghadapi Korupsi Tapi apakah Dengan latar Semacam itu Kita pun Tidak Sanggup Membuat Puisi yang Bagus Tidak Sanggup Membuat Cerpen Yang Bagus Tidak Sanggup Membuat Nopo Yang Bagus Kenapa Yang disalahkan Adalah Kondisi Negara Ya Saya sering Bertanya Begitu Kepada Kalau ingat Aldrin Kenapa Yang selalu Aldrin serang Itu adalah Negaranya Sendiri Bahwa Amerika Ini Sudah 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 kehilangan Orientasi Mau bagaimana Bahkan Memang Ia juga Melihat Suasana Pertengkaran Antaras 1950-an Di Amerika Tidak kunjung Usai Dalam Situasi Sosial Semacam Itu Dalam Kondisi Warga Pemerintahan Yang Korup Mungkinkah Ada Sasra Yang Bagus Kata Adrid Jadi Dia Lebih Banyak Menyerang Ke Sasra Kalau Saya Tidak Kalau Saya Tidak Berpikir Begitu Menurut Saya Sasra Seharusnya Bisa Bekerja Dengan Tidak Disebabkan Oleh Realitas Sosial Melulu Nah Dalam Hal ini Adrid Seperti Sependapat Dengan Pandangan Dari Beto Brech Beto Brech Itu Mengarang Apa Namanya Salah Satu Puisinya Itu Berjudul Seleh Zahid Fur Lirik Seleh Zahid Fur Lirik Itu Yang Diterjemahkan Oleh Bertodam Sauser Dan Agus Sarjono Itu Artinya Adalah Zaman Buruk Bagi Puisi Jadi Beto Brech Itu Penyair Yang Salah Satu Karyanya Selain Dramawan Salah Satu Karyanya Di Dalam Puisi Itu Terkenal Sekali Seleh Zahid Fur Lirik Jadi Ini Adalah Zaman Buruk Bagi Puisi Kata Dia Artinya Brech Ingin Mengatakan Bahwa Ya Dalam Zaman Yang Buruk Mestilah Puisi Juga Buruk Begitu Dan Dan Katalin Aldir John Brech Seperti Menyadarkan Kita Begini Ini Ada Vivi Ada Roto Janah Misalnya Di Indah Akbar Dan Lain Lain Misalnya Menulis Puisi Tentang Cinta Yang Indah Sekali Itu Ditertawa Oleh Mereka Oleh Brech Maksud Saya Bleh Bila Ngapain Kamu Nulis Puisi Tentang Bunga Sedangkan Dosen Kamu Itu Ada yang Korupsi Diktat Untuk Apa Kamu Menulis Puisi Tentang Sungai Yang Indah Vivi Misalnya Kata Brech Kalau Kamu Tahu Bahwa Bupati Kamu Sedang Mengkorupsi Uang Pembangunan Jalan Raya Untuk Apa Akbar Ini Menulis Puisi Tentang Asmara Yang Berbunga Bunga Jika Sebenarnya Presiden Kita Itu Sedang Merugikan Masyarakatnya Sendiri Sedang Membuat Keresahan Pada Masyarakatnya Sendiri Itu Akan-akan Sebagai Doktrin Jadi Ini Kritiknya Berlaku Terhadap Sasrawan Itu Sendiri Yang Bagi Brech Itu Jangan Melupakan Masyarakat Itu Lebih Indah Daripada Bunga Yang Mekar Dan Dalam Puisi Brech Disebutkan Begini In 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 Rime Kamu Fear Fast For We Uber Jadi Uber Mood Jadi Bahwa Dalam Sajakku Rima Hampir Kuanggap Dalam Sajakku Rima Hampir Kuanggap Sebuah Kekurang Ajaran Kalau Kamu Membuat Puisi Mencari Cari Rima Cari Diksi Itu Kurang Ajar Banget Kata Beto Brech Ngapain Kamu Cari Cari Diksi Yang Indah Kata Kata Yang Rapi Untuk Apa Itu Kurang Ajar Tugas Kita Menulis Puisi Adalah Bagaimana Puisi Itu Bisa Menjadi Bagian Dari Kritik Terhadap Kondisi Sosial Kita Yang Ambradul Ini Karena Puisi Yang Rimanya Bagus Diksinya Cantik Itu Tidak Mengubah Keadaan Kita Tapi Kalau Puisi Yang Kritis Mengkritik Negara Mengkritik Pendidikan Itu Akan Menyumbangkan Pandangan Tentu Terhadap Pendidikan Terhadap Kritik Nah Itu Paling tidak Breh Juga Bila Begini Dalam Diriku Itu Bersitegang Rasa Bahagia In Mir Strang Sih Di Begai Strung Uber Dan Bluchen Ap Hel Baum Jadi Aku Juga Bersitegang Rasa Bahagia Saat Memandang Pohon Apel Berbunga Dia Bila Aku Bahagia Loh Pipi Pasti Senang Lihat Bunga Rumput Senang Dinda Melihat Mawar Mekar Itu Pasti Senang Berdebar Kata Breh Juga Tetapi Kata Breh Aku Juga Melihat Rasa Ngeri Mendengar Pidato Si Tukang Cat Siapa Tukang Cat Yang dimaksud Itu Hitler Jadi Jadi Bersamaan Dengan Melihat Bunga Mekar Dia Juga Merasakan Ngerinya Mendengar Pidato Seorang Pemimpin Yang Otoriter Namanya Hitler Hitler Itu Di Jerman Nah Karena Lalu Dia sadar Bahwa Tapi Cuma Yang kedua Dia bilang Aber Nur Das Zweiter Jadi Hanya Hanya Oleh yang kedua Oleh siapa Oleh Hitler Itulah Aku Didesak Kemeja Tulis Jadi Hanya Hanya Disebabkan Oleh Pimpinanku Yang Sejahat Itulah Maka Aku Tergerak Untuk Menulis Jangan Sampai Misalnya Iin Rodotur Dan Juga Yang lain Ada disini Menulis Puisi Itu Disebabkan Bunga Yang Mekar Tapi Disebabkan Karena Kamu Didesak Oleh Koruptor Yang Membuat Harus Marah Gitu Kira Kira Maka Kata Breh Ini Adalah Jaman Buruk Bagi Puisi Jamannya Buruk Di Negara Yang Korup Tidak Mungkin Puisi Yang Indah Pasti Puisi Tentang Korupsi Gitu Agak Sejenis Doktrin Tapi Kritik Tershadap Kehidupan Kepengarangan Kembali Ke Adrid Adrid Melihatnya Begitu Bahwa Kalau Adrid Tidak Menyerang Sasrawannya Adrid Menyerang Negaranya Sendiri Kalau Breh Itu Mengajak Sasrawan Untuk Yuk Lupakanlah Soal Bunga Yang Indah Lupakan Pantai Yang Menawan Lupakan Gunung Itu Semua Lupakan Kita Harus Mengubah Keadaan Kita Harus Mengubah Keadaan Sasrawan Bagian Yang Bisa Kita Kerjakan Untuk Mengubah Keadaan Kita Apa Anda Semua Boleh Memotong Saya Kalau Sedang Bicara Begini Jangan Menunda Nunda Nanti Pahalanya Ditunda Juga Ada Inspirasi Ada Inspirasi Langsung Pak Saya Pak Kalau Begini Pak Kalau Gitu Tidak Apa Apa Itu Kebahagiaan Bagi Dosen Seperti Hanya Saya Senang Kalau Ngomong Ada Yang Memotong Bahagianya Adalah Saya Minum Kopi Dulu Gitu Saya Matikan Dulu Layar Saya Maksudnya Video Saya Supaya Fokus Ke Layar Word Saja Karena Biasanya Kalau Video Juga Aktif Suara Saya Ngersek Katanya Dalam Beberapa Meeting Kita Teruskan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Karena Saya Sedang Melihat Ke Layar Anda Kalau Mau Bertanya Langsung Bersuara Saja Tidak Usah Angkat Tangan Dulu Oke Bagus Silahkan Bapak Mau Banya Seperti Bapak Jelaskan Bahwasannya Apa Tokoh Bridge Mengatakan Dia itu Menyerang Negaranya Sendiri Dengan Kritikan Beberapa Lalu Kan Bapak Sempat Mengajari Saya Di lingkungan Kampus Seperti Pengkritik Apa Namanya Sarana Sarana Yang dibangun Apakah Itu bisa Menjadi Sebuah Karya Bagi Kami Dalam Melakukan Pengkritikan Seperti Lebih baik Toilet Daripada Tugu Unti Seperti Itu Oke Itu Bagus Sekali Pertanyaannya Jadi Akan jauh Lebih Bagus Kalau Kamu Melulis Kesehatan Apa Makna Sebuah Tugu Di Sebuah Kampus Dengan Sebut Kampus Kita Karena Hampir Setiap Kampus Belanja Tugu Belanja Simbol Dan Simbol Itu Yang mengerikan Dibangun Didekat Markas Mahasiswa PKM PKM Tidak Terurus Kotor Toilet Toilet Jelek Tapi Kemudian Kampus Itu Membangun Simbol Menara Menara Tertentu Di Samping PKM Simbol Simbol Itu Belanjanya Sangat Mahal Ternyata Pendidikan Ini Lebih Menghargai Sarana Simbolik Daripada Manusia Manusia Perlu Pipis Perlu Toilet Yang bersih Tapi Ternyata Pendidikan Tidak Perhatikan Itu Mereka Lebih senang Katakanlah Di sekolah Membuat Logo Tuturi Yang bagus Tapi Toiletnya Bau Di kampus Ada Simbol Simbol Tentu Tapi Markas Mahasiswanya Kumuh Lebih kumuh Dari kos-kosan Bahkan Lebih kumuh Dari Tempat Para pegawai Bangunannya Sendiri Itu Mestinya Jadi Puisi Kalian Jadi Puisi Itu Indah Kalau Menurut Versi Orang Jerman Tadi Itu Karena Merespon Keadaan Dan Sehingga Kita Bisa Membuat Kritik Terhadap Keadaan Kita Puisi Yang demikian Insyaallah Akan Menjadi Bagian Dari Kritik Yang Meresahkan Keresahan Itu Bagian Atau Salah Satu Cara Untuk Mengubah Keadaan Kalau Pemerintah Tidak Dibuat Tersah Mereka Santai Aja Dengan Korupsinya Para Dosen Tidak Dibuat Tersah Oleh Mahasiswa Mereka Santai Aja Bisnis Diktat Bisnis Buku Bisnis Belanja Simbol Simbol Pendidikan Yang gagah Anda juga Mungkin Memperhatikan Ada Masjid Misalnya Masjid Itu kan Sarana Ibadah Tidak Usah Sebut Kampus Kita Yang Menara Rektoratnya Lebih tinggi Daripada Menara Masjid Ada kan Kampus Begitu Itu Kampus Mana Bukan Kampus Kita Menara Itu kan Simbol Tinggi Menjulah Sementara Masjidnya Ada Di bawah Di kaki Bukit Di atas Bukit Yang mencolok Terlihat Langsung Dia jalan Dari berbagai Arah Itu Adalah Menara Yang tinggi Sekali Gagah Sekali Untuk Apa Menara Itu Dibuat Semahal Sementara Masjid Tidak Terlihat Misalnya Itu kan Itu Jadi puisi Yang baik Sekali Kalau kamu Garap Puisi Sederhana Misalnya Aku senang Melihat Menara Yang Menjulang Tapi aku Tidak Tidak dapat Menggunakan Menara Itu Untuk Apa Dipinjam Untuk Naik Untuk Mengambil Buah Mangga Yang sedang Berbuah Di kebun Ku Tidak Bisa Aku senang Melihat Menara Yang tinggi Tapi aku Tidak Bisa Mencapai Rembulan Aku Tidak Bisa Mengerjakan Tugas Tugasku Di Dalam Menara Menara Itu Pada Dasarnya Menurutku Tidak Berguna Sama Sekali Jadi Kan Beda ya Orang Sasra Mereka mungkin Yang jurusan lain Bangga Membangga Bangakan Dirinya Berfoto Dengan latar Menara Itu Kalau kalian Sudah saatnya Malu Kamu Senang Gak Dipoto Dengan latar Menara Yang tinggi Yang merupakan Simbol Keangkuhan Simbol Keborosan Simbol Belanja Besar-besaran Yang makanya Tidak ada Kan lebih baik Dipoto Di Warteg Kan Kalau saya Gak akan Mau dipoto Dengan latar Kesombongan Latar Kebodohan Kalau saya Ingin Berfoto Bersama Rakyat Yang Yang Ya Orang Warteg Memberi Makna Jelas Untuk Mahasiswa Mereka Sanggup Membuat Makan Apa Yang Lebih Murah Daripada Mekdi Daripada Memakan Padang Oh Warteg Itu Pahlawan Untuk Mahasiswa Daripada Menara Menara Yang tinggi Jadi Puisi Kalau menurut Gerakan Seperti Breh Tadi Bukan Untuk Mencap Menceritakan Bunga Yang Sedang Mekar Biarlah Kita Berdebar Melihat Bunga Yang Mekar Tapi Ada Yang Harus Membuat Kita Lebih Berdebar Lagi Ketika Kemanusiaan Tidak Dihargai Setuju Bahwa manusia Lebih Berharga Daripada Tugu Apapun Makna Tugu Itu Ada Lagi Pertanyaannya Mudah-mudahan Di kelas Ini Tidak Ada Yang Sudah Berfoto Dengan Latar Tugu Itu Teruskan Kalau Kita Teruskan Saja Ini Kan Itu Juga Saya Baru Sedikit Teruskan Ya Saya Lagi Saya Ulang Bahwa Kelemahan Aldrid Adalah Melupakan Kelebihan Sastra Sebagai Realitas Yang Berbeda Dari Realitas Sosial Negaranya Sendiri Nah Kemudian Ia Menekankan Bahwa Talent Is But Subjective Disposition That Is Brought To Be Upon Certain Material The Material Is Independent Of Individual Gif And When It Is Lacking Genius And Talent Are On No A Fail Jadi Kalau Ini Dibuat Sederhana Ada Sesuatu Yang Dia Sebut Material Bagi Sastra Aspek Material Sastra Ini Dalam Teori Aldrid Tadi Ini Tidak Benar-benar Tergantung Pada Bakat Namun Bakat Menentukan Kebermaknaan Materi Nah Ini Aldrid Menekankan Agar Pengarang Itu Membangun Bakatnya Dengan Sungguh-sungguh Sehingga Ia Bisa Memaknai Materi Misalnya Tadi Bagus Itu Sedang Saya Latih Bakatnya Untuk Bisa Membuat Puisi Yang Merespon Materi Semua orang Melihat Materi Tugu Semua orang Di kampus Manapun Bukan Kampus Kita Melihat Materinya Ada Tugu Yang Dibangun Dengan Mahal Itu Materinya Tapi Tetapi Orang Tentu Perlu Perlu Kesungguhan Dalam Bakat Kesusahsaraannya Untuk Menggarap Materi Tadi Apakah Materi Tadi Layak Diangkat Dalam Sasra Tidak Itu Tentu Perlu Bakat Kalau Tidak Ada Bakat Materi Tidak Bermakna Kalau Kamu Tidak Bertemu Saya Hari Ini Tidak Kuliah Sasra Tentu Tugu Tugu Tadi Apa Adanya Saja Tugu Atau Kalian Sombongkan Sebagaimana Orang Orang Yang Lugu Memahami Tugu Setelah Belajar Ternyata Kita Perlu Memahami Tugu Sebagai Bagian Belanja Yang Tidak Bermakna Itu Tumbuh Bakat Untuk Kritis Jadi Ini Tekanan Dali Adrit Bahwa Kita Mesti Juga Kalau Kita Pengarang Kita Mesti Membangun Bakat Kita Sehingga Kita Sendiri Yang Bisa Menentukan Kebermaknaan Materi Materi Tertentu Namun Juga Terkankan Materi Yang Dimaksud Adrit Itu Tidak Sekedar Itu Tidak Sekedar Contoh Tugu Atau Sesuatu Yang Kontras Menara Rektorat Lebih Tinggi Daripada Menara Masjid Misalnya Lebih Menonjol Lebih Terlihat Bukan Hanya Itu Adrit Juga Melihat Materi Itu Apa Hubungan Antara Fiksi Dan Nilai Masyarakat Itu pun Dia Sebut Materi Jadi Relasinya Jadi Bukan Nopelnya Bukan Nilai Nilai Masyarakat Itu Yang Dia Sebut Materi Dan Penulisan Fiksi Kita Sebut Begitu Fiksi Itu Berarti Meliputi Tadi Serpen Novel Penulisan Fiksi Dengan Kata Lain Tak Lebih Dari Usaha Untuk Memberikan Nilai Pada Pengalaman Manusia Dalam Masyarakat Ini Ini Juga Bagian Dari Apa Yang Disebut Adrit Dengan Istilah Materi Paling Tidak Anda Sekarang Merasa Diri Sebagai Sasrawan Dan Sedang Dikritik Oleh Adrit Untuk Berubah Kalau Kamu Merasakan Aku Juga Suka Nulis Serpen Suka Nulis Novel Adrit Sedang Menasihati Kita Sebagai Para Sasrawan Dalam Hal Ini Kita Harus Memberikan Nilai Pada Pengalaman Manusia Dalam Masyarakat Jadi Tujuan Penulisan Fiksi Itu Mesti Memberikan Nilai Ini Tentu Sasrawan Menjadi Sebuah Sarana Atas Kepentingan Tertentu Kalau Memakai Teori Begini Tapi Kemudian Aldrid Tadi Sudah Saya Bilang Bahwa Agak Kritikus Yang Agak Pesimistik Dengan Perkembangan Sasrawan Di Amerika Dan Mungkin Juga Di Indonesia Kalau Kita Memakai Teori Aldrid Kalau Kondisi Negara Kita Masih Macam Ini Seperti Hanya Amerika Dalam Setting 40-an Dari 50-an Ya Tidak Mungkin Ada Sastra Fiksi Yang Bagus Kata Aldrid Kita Juga Sama Keadaan Kita Begini Mungkin Begini Sebagai Contoh Kalau Hari Ini Kita Semua Ada Di Paris Apakah Kita Bisa Melulis Puisi Lebih Baik Daripada Saat Kita Ada Di Serang Kalau Kamu Hari Ini Melihat Katakanlah Situasinya Sekarang Pagi Di Melihat Langit Di Paris Itu Ungu Lalu Ada Garis Awan Di sana Ada Sungai Sein Ada Jembatan Jembatan Dengar Gemuk Gemuk Cinta Itu Ada Eiffel Kamu Kelihat Dari Jauh Ada Orang Jalan Jalan Kaki Ada Yang Menenteng Anjing Ada Yang Sedang Asik Dengan Buku Buku Situasinya Begitu Paris Apakah Kamu Terangsang Nulis Puisi Yang Lebih Bagus Daripada Puisi Yang Kamu Buat Ketika Kamu Berada Di Depan Alun Kota Serang Kelihatannya Iya Iya Kelihatannya Iya Kamu Nulis Puisi Yang Lebih Bagus Iya Iya Kalau Kamu Sekarang Lagi Umroh Misalnya Sedang Jalan Umroh Tidak Sedang Tawab Maksudnya Sedang Jalan Jalan Di Madinah Lihat Tasbeh Lihat 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 Macem-macem Manusia Ada Matahari Lagi Menerobos Ke Nabawi Itu Alamnya Macem Itu Kayaknya Puisi Kamu Bagus Daripada Kamu Berada Melintasi Sebuah Gedung Tua Diserang Gedung Pemerintahan Yang Kamu Tahu Dalam Sebuah Berita Bahwa Pejabatnya Baru Saja Ditangkap Masuk Penjara Iya Enggak Mungkinkah Kamu Bisa Merasakan Indahnya Sisi Iin Sebagai Orang Indonesia Ketika Menyadari Bahwa Latar Iin Itu Seorang Indonesia Yang Kemanapun Pergi Tahu Gedung Itu Korupsi Jalan Ini Korupsi Jembat Ini Korupsi Itu Ya Jadi Itu Contoh Contoh Sederhana Jadi Kenapa Pak Arief Kalau ke luar negeri Itu Langsung Membuat Puisi Sampai Bisa Banyak Sekali Gitu Karena Tiba-tiba Ada latar Sosial Latar 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 Bagi manusia Dalam hal ini Saya sendiri Yang Yang Jauh lebih Baik Daripada Latar Saya Di Indonesia Nah Itu Pengalaman Otentik Saya Sendiri Mungkin Juga Hal Yang Sama Dirasakan Oleh Para Pengarang Di Amerika Mereka Sulit Beranjak Sehingga Karyanya Begitu Begitu Saja Di Mata Aldrid Dan Aldrid Akhirnya Memaksa Mereka Untuk Untuk Memberi Nilai Yang Lebih Dalam hal ini Dia bilang Talent Membangun Bakat Membangun Bakat Supaya Menerobos Batas Kesulitannya Sendiri Sebagai Para Sasrawan Aldrid Juga Dalam Beberapa Sumber Yang Tadi Saya Tayangkan Itu Mengeritik Pikiran Pikiran Ortodok Yang Tidak Berguna Bagi Estetika Jadi Lihat Bahwa Aldrid Tidak Sedang Mengeritik Karya Sasra Saja Tapi Mengeritik Negara Dan Mengeritik Agama Tapi Dia Tidak Sebut Agama Dengan Maksud Agama Jelas Dia Sebutnya Ortodoksi Ortodoksi Itu Apa Dalam Indonesia Muslim Itu Mungkin Menyebutnya Pandangan Taklid Pokoknya Gitu Harus Gitu Sikap Beragama Yang Macam Itu Menghalangi Perkembangan Susastra Contoh Misalnya Apa Namanya Di kampung Itu Ada Haulan Ada Apa Lagi Panjang Mulud Macam Macam Acara Terus Kamu Hidup Dengan Latar Yang Dihidupkan Oleh Kakek Nenek Ayah Ibumu Juga Masih Begitu Terus Kamu Juga Mengulang Kehidupan Beragama Macam Nenek Kakekmu Dan Ayah Ibumu Jadi Kehidupan Beragama Seperti Sebuah Taklit Pokoknya Gitu Misalnya Saya tanya Sebenarnya Apaan Gak Tau Pokoknya Gitu Itu Ada Sesuatu Nilai Yang Sifatnya Ortodoks Meski Makna Sebenarnya Ortodoks Tentu Bukan Itu Ortodoks Itu Jauh Lebih Pandangan Yang Sifatnya Sangat Tradisional Dan Dipakai Dipercaya Susah Beranjak Dari Pandangan Tradisional Dan Susah Memasuki Modernisme Memasuki Inovasi Memasuki Pandangan Baru Susah Ortodoks Itu Cekiyain Gitu Nah Gitu 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 Nah Kehidupan Macam Itu Juga Ada Di Amerika Gitu Dalam Kehidupan Beragama Orang Orang Itu Tidak Mau Belajar Agama Dengan Lebih Lebih Baik Sehingga Hidup Dalam Ortodoksi Akhirnya Apa Keadaan Begitu Membuat Membuat Sasra Juga Sama Tidak Berkembang Apa Namanya Pengarang Itu Susah Mengembangkan Keindahan Dalam Ini Tidak Berguna Bagi Estetika Dia Bila Oke Anda Sekali Lagi Boleh Bertanya Memotong Nah Adrin Itu Harus Kita Ingat Mengertik Para penulis Pada latar 1940-an Yang Kalau Kita Lintaskan Kita Alihkan Kedalam Latar Perancis Di Zaman Ini Sebenarnya Sedang Lahirnya Pandangan Pandangan Absurditas Siapa Yang Tahu Absurd Ayo Siapa Jawab Dulu Absurd Itu Apa Ayo Siapa Yang Bisa Tidak Beraturan Bukanya Pak Misalnya Absurd Sama Habis Habis Perang Perang Dunia Kedua Lagi Perang Dunia Kedua Nah Di Disana Itu Di Perancis Malah Yang Berlahiran Pikiran-pikiran Tentang Absurditas Apa Coba Absurditas Kita Biasa Bilang Absurd Ijin Menjawab Mungkin Sastra Absurd Itu Sastra Yang Tidak Masuk Akal Tidak Masuk Akal Maksudnya Apa Apa Definisi Tidak Masuk Akal Misalnya Gini Pak Arief Menyelang Ke Dasar Laut Selat Sunda Tidak Memakai Tabung Gas Oksigen Itu Pak Arief Absurd Banget Begitu Maksudnya Bisa Tidak Dipak Absurd Disitu Jadi Yang tidak Masuk Ke Logika Akal Gitu Pak Ya Misalnya Contohnya Tadi Makanya Saya Uji Dengan Contoh Pak Arief Itu Bisa Makan Beling Tiap Hari Itu Absurd Tidak Tidak Masuk Akal Apalagi Ada Hujan Itu Setelah Jatuh Ke Bumi Tiba Tiba Bernyanyi Di atas Batu Itu Absurd Dalam Puisi Juga Begitu Hujan Jatuh Ke Batu Dan Bernyanyi Di atas Batu Itu Absurd Berarti Tidak Masuk Akal Iya Terus Misalnya Ada Hujan Batu Itu Contohnya Suka Hatiku Selembar Daun Yang Jatuh Kata Sapa Joko Damono Itu Absurd Tidak Masuk Akal Tak Tak ada Yang Lebih Tabah Dari Hujan Bulan Juni Dirasyahkannya Rintik Tindunya Kepada Puan Berbunga Itu Tak ada Yang Lebih Arif Dari Hujan Bulan Juni Itu Tidak Masuk Akal Juga Oke Jangan Puisi Dulu Pak Arief Bisa Pak Arief Bisa Hidup Di Dalam Gua Sebulan Tanpa Makan Dan Minum Absurd Absurd Tidak Siapa yang punya pandangan lain Benarkah Absurd Itu Itu Kayak orang Sasra dan orang Bahasa Indonesia Tidak boleh salah lagi Menggunakan kata Absurd Jangan bikin malu Pak Arief Absurd Bukan itu Secara harfiah Memang Arti sederhananya Tidak masuk akal Tetapi Tidak masuk akal Yang mana Bukan tidak masuk akalnya Orang Menyelam ke dasar laut Tanpa tabung oksigen Bukan yang itu Tidak masuk akalnya Yang mana Oke Maksud Menjawab Mungkin Bukan masuk akalnya Itu karena Pak Arief Menyelam Ke laut Tanpa tabung oksigen Itu Derasa Mustahil Karena Manusia butuh oksigen Untuk menyelam ke air Oke Itu pandangan Yang keliru ya Jadi Itu bukan Absurd Kalau saya makan Beling Tiap hari Bukan absurd Saya menyelam ke dasar laut Tidak pakai oksigen Bukan absurd juga Saya Apa namanya Hujan tadi Menyanyi-nyanyi Bukan absurd Bukan itu Absurd bukan itu Harus kalian pahami Latar kelahiran Absurditas 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 itu Sendiri Sudah sangat tua Kalau kita Ke Prancis Itu kan Lahir pada Akhir Abad 19 Jadi pada Tahun 1896an Itu ada Sebuah Naskah drama Ubu Roy Judulnya Ubu Sang Raja Karya Alfred Jerry Alfred Jerry Itu kalau tidak salah Ada museumnya Di Paris Peninggalan Peninggalan Teaternya Itu dimuseumkan Nah Tapi Kemudian Ada juga Yang mengatakan Absurd itu Setingkat Sama dengan Surrealisme Tadi ada yang bilang Acak-acakan Kewas gitu ya Ada juga Yang mengatakan Ekspresionisme Seperti lukisan Yang berantakan Itu namanya Ekspresionisme Nah kalau Abrams itu Bilang Juga Harpam Bilang bahwa Surrealisme Dan Ekspresionisme Itu Hanyalah Latar Yang Melahirkan Absurd Saya dulu Pernah membaca Serpen Karya Kafka Dari Jerman Metamorphosis Sudah ada terjemahannya Di Indonesia Dari jaman dulu Waktu saya E1 ya Sudah ada Metamorphosis Nah Itu juga Serpen Yang diklaim Oleh para ahli Absurditas Sebagai Serpen pertama Absurd Serpen pertama Tentang Absurditas Itu adalah Metamorphosis Karya Kafka Trans Kafka Tapi Kemudian Ini makin Berkembang lagi Di Perancis Karena Ada filosof Namanya Jean-Paul Sartre Kamu tahu Filosof Eksistensialis Sebenarnya Juga ada Seorang pengarang Novel Namanya Albert Camus Dia juga Bersetuju Dengan Cara pandangan Satre Bahwa Yang disebut Dengan Absurd Itu adalah Saat Manusia Itu Menyadari Bahwa dirinya Itu terisolasi Terlempar Ke sebuah dunia Yang membuatnya Terasing Sadar tidak Bahwa kamu Tidak mengerti Apa-apa Tentang dunia ini Kamu Awalnya Dari Keterasingan Kamu kan Ketika Alam pertama Itu alam yang Mengasingkan kamu Sebelum kamu hidup Sekarang itu adalah Alam asing Kamu tidak tahu Apa-apa Tentang alam tersebut Alam rahim Kamu tahu tidak Kamu terasing Dengan alam pertama Kamu Dilemparkanlah Kamu ke dalam Dunia ini Apa kamu sekarang Mengerti dengan dunia ini Sebenarnya Kita sama-sama Terasing Dan kita dalam Kesepiannya Masing-masing Dalam deritanya Masing-masing Tak kaya Tak miskin Semuanya punya Derita masing-masing Karena tidak ada Satupun manusia Yang dapat Menjelaskan Tujuannya Hidup Di sini Apa Kamu kuliah Di FKIP Buat apa Kamu belajar Kritik sasra Buat apa Kamu baca Pusi Buat apa Kamu baca Noble Buat apa Ternyata Itu semua Dalam filsafatnya Satre Dan juga dalam Pikirannya Kamus Ternyata kita Tidak dapat Memecahkan Apa-apa Nah itu yang sebut Dengan Absud Lebih sadar lagi Absud itu Begini loh Ketika kita Tidak bisa meninggalkan Latar kita Satre itu Bilang Bahwa Kita itu Ibarat aktor Yang tidak bisa Meninggalkan Panggungnya Tahu bahwa Panggung kita itu Sudah tidak Menyenangkan Tapi kita tidak bisa Pergi dari Panggung itu Jadi bukan Soal menyelam Tidak pakai oksigen Bagus dan lain-lainnya Kesadaran kita Dalam keterasingan Itu adalah Yang sebut Dengan Absud Ya karena Karena gini loh Dunia Tempat manusia Atau tempat kita Semua terasing Itu kan Tidak punya makna Yang dibawa oleh Dunia itu sendiri Tidak ada makna Inherentnya Kita Sebermula Berangkat dari Ketidakjelasan Lalu akan menunjuk Ketidakjelasan Memang agama menjawab Bahwa Tujuan kita Ibadah kok Tujuan kita adalah Ibadah Kemudian Tujuan kita juga Ke akhirat Kita Berharap ke surga Misalnya gitu ya Itu jawaban agama Tapi menurut Kaum eksistensialis Tidak Kita tidak pernah tahu Kita mau kemana Itu semua Tidak jelas Kalau kalian yang beragama Ada jawabannya Dari agama Tapi bagi mereka Yang berpahamkan Eksistensialisme Tidak Tidak ada Kejelasan apa-apa Dalam Demit Opsisipus Itu karya Kamus Abed Kamus Yang mengangkat Tema Sisyipus Sebenarnya Sisyipus Itu adalah Sebuah pesan Simbolik dari Yunani Untuk bicara Soal absurditas Bahwa manusia itu Ternyata tidak bisa Mengubah dunia Tempat pengasingannya Sendiri itu Menjadi tempat Yang membuatnya Tidak lagi terasing Bisa tidak kamu Membuat dunia ini Menjadi tempat Yang membuat kamu Tidak lagi terasing Kalau kita Tidak bisa Meninggalkan Dunia yang macam itu Kita sebenarnya Ada dalam Keadaan Absud Jadi Sekali lagi Saya ulangi Kalau kita tahu Dunia ini Mengasingkan kita Dan kita sendiri tahu Tidak ada jalan Untuk meninggalkan dunia Maka kita ada Dalam keadaan Absud Yang sebenarnya Dan katalin Absud tidak dipakai Untuk Mengganti kata Tidak masuk akal Atau mustahil Tidak mungkin Pak Arief dapat Menyelam tanpa Tabuk oksigen Tidak dapat Kamu ganti Kata tidak mungkin Dengan absud Pak Arief Absud banget Menyelam Ke dasar laut Tanpa tabuk oksigen Bukan itu Maksud absurditas ya Saya tambahkan lagi Di latar Tahun 1940-an Juga 1950-an Kita mengenal Pengarang drama Ejen Ionesco Ionesco ini Beberapa karyanya Sudah terjemahkan Dalam bahasa Indonesia Sejak dulu oleh Kalau tidak salah Saya ini KM Atau WS Rendra Dan saya pernah Menonton beberapa Pementasan teater Di STSI Bandung Di UPI sendiri Senior saya Ada yang Memainkan Drama-drama Sama Ionesco itu Dan Kalau kita baca Karya-karya aslinya Misalnya drama Apa yang aslinya Misalnya The Band Soprano Atau The Lesson Kita bisa menemukan Misalnya Ada kata Useless Ada kata Absud Eh apa Senseless Nah useless itu Tidak berguna Senseless itu Berarti tidak masuk akal Nah Ionesco juga sering Disahut-ahutkan Dengan drama Absud Karena dia mengangkat tema Ketidak bergunaan Dan ketidak masuk akalan Ngomong-ngomong Sebenarnya Puisi itu berguna Tidak sih Sepi Sepi ya Serpentu berguna Tidak sih Gitu ya Jangan-jangan Kamu bilang bahwa Semua itu Tidak ada gunanya kok Ya Rasanya lebih berguna Kemampuan Menjahit Kerudung Daripada Membaca puisi Gitu Ya enggak Bagus misalnya Rasanya lebih berguna Kemampuan Apa ya Membangun rumah Gitu Seorang tukang Tukang bangunan Daripada Kemampuan menulis puisi Gitu Sehingga kamu sampai Kepada kesadaran Bahwa puisi itu Useless Ya tidak berguna Terus kamu juga Sadar bahwa Semua yang kita jalankan Ini cinta Misalnya ya Sesuatu yang tidak masuk akal Ngapain aku mencintai dia Ngapain dia mencintaiku Itu semua tidak masuk akal Itu namanya senseless Nah situasi itu Situasi-situasi yang diangkat oleh Ionesco itu adalah Situasi absurd Dalam versi Ionesco Apa sebabnya Ionesco menjelaskan bahwa Ini karena disebabkan Keterputusan manusia Dari akar metafisik Kemudian akar religiositas Juga aspek-aspek yang Transcendental Mungkin saja Kita semua masih beragama sekarang Tapi sebenarnya Kita sudah tidak lagi Punya akar metafisiknya Kita sudah tidak Benar-benar religios ya Contohnya masih Ngelakson orang Di depan kita Itu tidak religios loh Lampu hijau Tentu orang tidak mungkin Bertahan dalam lampu hijau Kenapa kamu mengusirnya Menyuruhnya cepat-cepat Tidak mungkin Orang ngetem di situ Ketika kamu mengelakson Orang di depan kamu Itu benar-benar Apa ya Useless ya Tidak masuk akal Tidak berguna Kelakson tadi Dan juga senseless Kamu tidak bisa Masuk pikiran Orang sehat gitu Kenapa sih Ngelakson orang di depan kamu Tidak sopan amat Itu kasar banget tuh Kelakson itu Makanya di peraha Kalau kamu ngelakson orang Di depan kamu Kamu di penjara Ya Ngelakson orang Tanpa alasan Kamu di penjara Ya Di Malaysia juga sama Kamu ngelakson Nih gitu Orang di depan kamu Sebenarnya Ya Saya pasti akan maju Kenapa kamu ngelakson Orang yang di depan Yang tersinggung itu Memotret Kendaraan kamu Lamporkan ke polisi Kamu dipanggil oleh polisi Nah Kalau kita juga Seperti itu Sebenarnya Kita juga ada dalam Kondisi Kondisi yang aneh Kondisi yang Terputus dari akar Metafisika Dan religiusitas kita Kan religiusitas itu Beda dengan agama Religius itu Menyayangi manusia Sayang banget sama manusia Kan yang di depan kamu Itu manusia Kenapa kamu Kelakson Berarti kamu tidak sayang Kepada manusia Nah itu berarti Kamu tidak Religius lagi Punya agama Tapi tidak Religius Nah Keterputusan itu Adalah situasi Kita ada dalam Posisi Senseless Hilangan Akal Hilangan akal sehat Kondisi ini Sebenarnya Makin parah Kalau kita Mengacu pada Ionesco itu Apabila Kamu Mencemooh Orang itu Siapa ya Iin misalnya Bawa motor nih Di depan Kamu angkot Lalu berhenti Mendadak Lalu kamu marah-marah Di hati Goblok Dasar angkot Belok Ngepake sen Terus siapa lagi Raudatul Janah Lihat bapak-bapak Pakai motor Pakai sen ke kiri Beloknya ke kanan Kamu bilang Dasar emak-emak Padahal yang naik motornya Bapak-bapak Bukan emak-emak Dasar emak-emak Pokoknya kamu marah-marah Nah sikap Kamu mencemooh manusia Itu Ciri kamu absud Dalam pikiran Ionesco Absud disini adalah Kamu sudah kehilangan Akal Karena kalau kamu berakal Kamu akan bilang Yang namanya juga angkot Ya angkot di mana-mana gitu Kalau kamu mengelasan angkot Marahin angkot Emang angkot akan berubah Seribu kali kamu mengelasan angkot Emang angkot akan berubah Kan tidak Berarti akal kita harusnya sehat Bicara Seharusnya kamu menjaga jarak dari angkot Karena angkot akan Berhenti dimanapun Kapanpun Tanpa harus Memakai sen Misalnya Jadi yang salah Bukan angkot loh Tapi Kamu berarti Yang tidak pakai akal Gitu ya Gitu ya Nah Jadi mencemooh itu adalah Tindakan paling tragis Dari manusia-manusia yang absurd Dalam teori Ionesco Kemudian kita mengenai juga Dalam latar yang sama Dalam Kita akan semakin paham Memahami latar Adri di Amerika Kalau kita juga melihat Misalnya Perjalanan drama Seperti Waiting for Godot Karya Samuel Beckett Endgame Itu juga sama Karya Beckett Itu karangan-karangan 1954-1958 Itu juga sama Mengangkat tema-tema absurditas Dengan latar Situasi negara Dan bangsa mereka Yang sedang chaos Yang sedang Berantakan Gitu ya Waiting for Godot Itu sudah terjemahkan oleh Bakti Sumanto di Indonesia Saya baca terjemahannya Awal sekali Membaca terjemahannya Tapi sebelum Membaca terjemahannya Saya Rasanya lebih Pertama Menonton Menonton Dramanya Kalau tidak salah Dipentaskan oleh Mas Yohon Pad Atau STSI Atau UPI Saya lupa ya Pokoknya Di tahun 96-an Kesini Saya pernah menonton Waiting for Godot Itu ya Nah drama ini Menarik karena Yang diangkatnya adalah Latar yang tidak rasional Kemudian tidak ada Penalaran logis Kemudian alurnya Juga tidak koheren Ada dua orang kan Yang sedang Yang sedang Menunggu seseorang Bernama Godot Sedangkan dua orangnya Juga tidak tahu Siapa itu Godot Itu kan sesuatu yang absurd Kalau bagus Dan Sevia lagi Berduduk di dua Berduduk berduaan Lalu Ngobrol Kita sedang sedang menunggu siapa Nunggu Pak Arief Jelas ya Pak Arief Itu dikenali kalian Tapi kalau kalian bilang Bagus Kata Sevia Kamu nunggu siapa Aku nunggu Godot Kamu Sevia nunggu siapa Aku nunggu Godot juga Godot siapa sih Ya kita juga gak tahu Gila gak Kamu berdua Hah Nah Waiting for Godot Dramanya Samway Begit itu Kira-kira Macam itu Rodotu Sama In Lagi berdua Rodotu bertanyain Kita sebenarnya Mau kemana Kita mau ke Mau ke Apa ya Cidungdung Misalnya Terus Kata Rodotu Cidungdung apaan Aku juga gak tahu Cidungdung itu apa Katain Terus kita lagi nunggu siapa lagi Kita sedang nunggu Sungkul Siapa sungkul Aku juga gak tahu Kamu tahu siapa sungkul Gak tahu Jadi itu sampai titiknya Sampai begitu Absurditas Yang diangkat oleh Waiting for Godot itu Kita lagi nunggu Godot Godot itu apa Yang gak tahu Kamu tahu Godot Ya enggak Tapi kita sedang menunggunya Iya Terus siapa dia Yang gak tahu Gila ya Sudah gila itu orang Tapi mereka berusaha Dua tokoh ini berusaha Mencari petunjuk Untuk kebingungan mereka Sebenarnya Sebenarnya Kita itu mau apa Ya memang Akhirnya kalau nonton Godot Atau baca Godot itu Seakan-akan sebenarnya Saya juga sedang bertanya loh Sebenarnya yang saya tunggu-tunggu Dalam hidup ini apa Sesuatu yang entah kan Ya seperti Godot itu juga Sebenarnya Sepia Sedang nunggu apa sih Dalam hidup ini Hidup ini berguna enggak sih Kamu nunggu apa sih Bagus Ini hidup itu sedang Menunggu-menungguin apa sih Kamu kok masih hidup Sampai sekarang Godot itu kok masih Masih hidup sih Sampai sekarang Nungguin apa sih Sebenarnya gitu Ternyata tidak ada Seorang pun yang Sanggup menjawab Gitu ya Godot kata Jadi apa yang diangkatnya Irrasional Ritas Kelucuan Ketidakpastian Sesuatu yang tidak penting Sama sekali Tapi merupakan Ini merupakan parodi Dari kehidupan Barat saat itu Yang Yang dalam sasraten itu Tidak ada sebelum Beckett melakukannya Tapi juga Masyarakat Barat Dalam setting Tahun sekian Tidak hanya di Amerika Tadi Secara umum Juga sampai ke Eropa Di Perancis Itu Ada situasi Orang-orang Untuk Untuk merasa Kehilangan tujuan Jadi semua itu Kalau kita pakai Abrams Termasuk Abrams Juga mengomentari Soal absurditas Itu dirancang Untuk memproyeksikan Keterasingan manusia Sekaligus Sebuah usaha Untuk mengomunikasikan Hal-hal yang sebenarnya Memang tidak dapat Dikomunikasikan Jadi Sasara itu Sasara absurd itu Adalah Sebuah cara Untuk mengomunikasikan Apa yang tidak dapat Dikomunikasikan Harusnya Kalau memakai Wittgenstein Dalam filsafat bahasa Sesuatu yang tidak dapat Dikomunikasikan Ya jangan dikomunikasikan Tapi orang-orang Sasara tidak begitu Sesuatu yang tidak dapat Dikomunikasikan Kita usahakan Dapat dikomunikasikan juga Gitu ya Ya enggak Kalau orang-orang Sasara begitu ya Kalau orang filsafat Sesuatu yang tidak dapat Dijelaskan Tidak usah dijelaskan Kalau orang-orang Sasara Cinta itu Susah dijelaskan Tapi saya akan Berusaha menjelaskannya Seperti Sapadi Berusaha menjelaskan Aku yang mencintaimu Dengan sederhana Dengan isarat yang Tak pernah disampaikan Awan kepada hujan Yang menjadikannya tiada Dengan isarat yang Pernah disampaikan Kayu kepada api Yang menjadikannya abu Itu kan cara Orang sasara Menyampaikan sesuatu Yang tidak bisa disampaikan Gitu Ya Itu contoh yang Contoh yang Secara harpiah ya Tapi masuk dalam Situasi Kritis Sosial Eropa Atau Barat Saat 40-50-an Sesuatu yang tidak bisa Dibisarkan itu Adalah sesuatu yang Yang tadi Yang memang hidup ini Tidak masuk akal Tidak bisa dibicarakan Tapi kita bicarakan saja deh Ya Ya enggak Cinta itu masuk akal enggak? Cinta, rindu, kangen, benci Apalagi Hidupan kalian sekarang apa? Cemburu masuk akal enggak sih? Enggak Tapi kita membicarakannya Gitu Berarti kita membicarakan Hal-hal yang tidak ada gunanya Hidup ini Hidup ini berisi tentang Pembicaraan-pembicaraan Yang tidak jelas Maknanya apa Gitu Diin surha tentang Aku cemburu banget tuh Tahu enggak Sepia Gini, 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 gini Sudah belajar absurditas kan Sepia bilang Ngapain sih Kamu ngomongin hal-hal yang Tidak ada gunanya Kan tidak ada gunanya Absurditas itu Eh apa Cemburu itu sebenarnya Gitu ya Tapi ternyata kita hidup Membicarakan hal-hal yang Tidak berguna Ya Nah Tapi kemudian Pada tahun 60-an 70-an Di Amerika Di dunia barat Itu Kemudian Berlahiran Juga jalan lain Dari sastra Untuk begini loh Ya absurditas juga bukan jalan Membangun kesadaran Bahwa kita tidak bermakna Tidak berguna Sebenarnya Jalan terbaik adalah Ya Ya apa ya Isi saja kehidupan ini Semaksimal mungkin Sehingga menghasilkan Karya-karya yang Bertumpu di atas Sarana absurditas Tetapi tidak berkirsa Tentang absurditas lagi Mereka merayakan Situasi macam itu Sasra macam ini Sebutnya apa? Ada yang tahu tidak? Saya ulangi Sasra yang bertumpu Di atas Sarana absurditas Tapi tidak lagi Menjalan Tidak lagi Mempertajam Apa itu absurd Apa itu sesuatu Yang sebut absurd Namun Namun mereka Merayakan justru Absurditas itu sendiri Tidak untuk Berkirsa Sahabat lagi tentang absurd Tidak bersasra lagi Pokoknya Ya memang begitu Kita begitu saja Itu sebutnya Sasra apa? Ayo Ada yang tahu tidak? Siapa yang bisa jawab? Ada sasra yang Ya gitu aja deh Pokoknya gitu aja Selesai Sasra apa namanya? Itu sasra komik tuh itu Bukan komik Gambar bukan ya Beda loh maknanya Bukan komik Dalam pengertian gambar Apa ini? Mau komentar Nggak apa-apa Punten ini kebuka Jadi bukan komik Dalam pengertian gambar Gambar Itu bukan Ada yang sebut Definisi sasra komik Ya Ada pengertian begini Kehidupan ini komik Komik itu maksudnya gitu Misalnya Siapa disini Siapa lagi ya Yang kelihatan ini Karena masih ada layar saya Misalnya Vivi Vivi itu Melihat tetangganya Naik Genting Karena musim hujan Ada yang bocor Pasti Tetangganya jatuh Duk jatuh Ke lantai Lalu mati Lalu Vivi bilang Ya memang gitu Manusia tuh Itu komik namanya Itu pandangan komik Jadi kamu bisa Buat cerpen macam itu loh Vivi bagus Bisa cerpen macam itu Misalnya Aku melihat tetanggaku Naik genting Waklum lah Lagi musim hujan Dan bocor Lalu dia jatuh Kepalanya pun Bendarah di lantai Ya dia pun mati Selesai gitu Ya Terus orang-orang datang Rame-rame gitu ya Aku makan kuaci Di warung Lalu orang bertanya Siapa yang mati Nggak tahu Kata aku gitu ya Loh kok nggak tahu Bukannya itu Dekat rumah kamu Oh iya tetanggaku gitu ya Terus kenapa dia mati Tadi aku lihat Naik genting Jatuh gitu Terus Terus naik genting Terus kamu ngapain Ya ngelihat Doang Memang aku bisa Memberikan nyawanya Lagi Kan nggak bisa Terus kamu sekarang Mau nguburin dia Nggak usah Banyak orang yang mau Nguburin dia Pokoknya Itu komik banget gitu Itu komik itu macam itu Ya Pipi misalnya Katakanlah ya Pipi pulang dari Anak saya ada yang komik loh Anak saya ada yang komik Satu orang Yang bungsu itu komik Bener-bener komik Hidupnya itu Jadi Dan dia Kayak ideologi gitu Komik tuh Karena dia juga Pembaca komik Jadi kalau misalnya Dia kan Pertama Masuk ke SMP Almizan itu Dia ranking ke 27 Bayangkan Anak dosen Ranking ke 27 ya Terus Cucet Kamu kok ranking 27 Terus kenapa Kata dia Beda sama kakaknya Kakaknya itu Nggak pernah mau turun Dari ranking 1 Dari SD sampai SMA Sekarang Tidak mau ranking 1 Pernah turun Karena gara-gara Ada orang Jakarta Pinter Pendatang gitu ya Dia ranking kedua tuh Dia stress banget Ngedrop Mentalnya jatuh Hidup itu perfect Bagi si anak saya Yang kakaknya Anak saya yang kedua Tapi yang bungsu itu Paling aneh Tahu nggak Kacamatanya itu Mahal-mahal Dan setahun ini Sudah 4 kali Beli kacamata Jadi Dia minus 3 gitu Dia kirim surat ke saya Dari pesantren Ya kacamatanya Rusak gitu ya Rusak 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 kenapa Saya bilang Tapi Saya sudah curiga Bahwa dia mungkin Mau Pengen dijemput Mau cek mata lagi Saya kesana Ke pesantren Ternyata Tidak diizinkan Untuk dibawa Ternyata kacamatanya Patah Yang cangkulan Ketelinganya itu Terus saya bilang Kamu udah patah lagi Ini mahal loh Kacamata kamu Ini Orang yang punya aja 400 ribu loh Terakhir Yang beli ini Dia bilang Ya emang kenapa Kan harus patah Namanya Keinjek Orang patah Jadi dia Nggak akan bilang Maaf ya Nggak akan Nggak Anak saya gitu Tidak akan Begitu Maaf ya Cucunya udah berusaha Nggak Nggak gitu Anak saya Yang bungsu itu Emang harus patah Namanya Keinjek Selesai gitu loh Komik banget Itu yang sebut komik Bisa ya Bisa ya Pipi Menghayati Masuk sasra komik Sasra komik Macam itu Yang dimasuk Dalam Bahasa kritik Saya juga Saya juga Saya juga Kadang-kadang komik ya Banyak orang bertanya Kamu udah semester 4 tiba-tiba tidak lanjut S3 ya Saya cuma 4 semester diun 4 Terus setelah itu kabur saja Sudah ujian sampai bab 3 ujian Sidang Apa Sidang usulan riset sudah sampai bab 3 Tinggal bab 4-bab 5 Setelah itu saya tidak lanjutkan lagi Jadi sudah 3 tahun Ini saya tidak Tidak melanjutkan apapun Setiap ada orang bertanya Rip Kalau teman-teman saya Kok enteng ngelanjutkan sih Ya gak mau lah Bosen Itu komik Jawaban saya Emang bosen salah Ayolah Kamu teruskan sayang banget Ya udah gak mau kok Jadi jawaban saya selalu komik Pak Ahmad Sepenana Menyembang hati saya Ayolah Aku juga mau beresin Ya lu aja beresin Gue emang gak Gitu ya Pak Kajur bilang Arif Ayolah terusin lagi Eh lu aja yang terusin Kalau mau Pokoknya Saya gak pernah panjang lebar Itu adalah jawaban-jawaban Komik ya Kamu kalau baca Novel-novel Karya Iwan Sima Tupang Seperti Jara Dan lain-lain Saya kira itu bukan novel Aksesensialis Dan juga bukan novel Apsud ya Menurut saya Lebih pada sebuah komik Ada seorang tokoh Yang kisahkan Misalnya lagi makan kuaci Di pinggir jalan Lalu ada orang Sedang mengangkat Keranda mayat Ke arah kuburan Si orang di warung itu bertanya Itu siapa yang mati Gak tahu kata orang itu Padahal itu istrinya yang mati Bayang gak Sepia punya suami ya Bagus gitu Sepia meninggal Terus di hari meninggal itu Orang-orang rame Mengurus kamu gitu ya Sementara si bagus itu suamimu Jalan ke warung terdekat Makan kuaci Pesan Apa Kopi gitu ya Si warung itu juga warung Pendatang baru Tidak terlalu Tahu warga disitu Lalu bertanya ke bagus Mohon maaf pak Siapa yang meninggal Kelihatannya keluar dari gang bapak Gak tahu Kata bagus gitu ya Padahal itu istrinya Yang meninggal Nah itu bukan eksistensialisme Itu Dalam situasi macam itu Yang diangkat dalam novel-novel Iwan Simatomo Ya sebenarnya itu novel komik gitu ya Kalau kamu mau membuat kajiannya Kajiannya itu adalah sastra komik Namanya Nah itu bisa dipakai dalam Dengan memakai landasan sejarah Dari Abrams Misalnya saat dia mengomentari Stoppard Stoppard itu salah satu pengarang drama juga 1960-an, 70-an Ini sastra komik itu juga Sering disebut di dalam literatur Sastra Inggris khususnya Dengan istilah black comedy Atau black humor ya Black humor Atau komedi hitam Atau humor hitam ya Humor hitam Tetangga saya bunuh diri Kenapa? Ya gak tahu Pingin aja kali Itu black gitu Gothic banget gitu ya Kamu bikin puisi macam itu Temanku Sama tingkat Semester 3 Semester 4 Dengan ku Tiba-tiba dia memutuskan untuk hamil Gitu ya Orang kan tidak mau hamil Dia malah ingin hamil Terus dia Dia saya tanya Kenapa sih kamu hamil? Kamu belum nikah? Aku suka aja hamil Pengen hamil Aku merasa jadi perempuan Kalau aku bisa hamil Jawaban dia begitu kok Itu gila ya Manusia mungkin ada yang seabsur Itu ya Se black Se black Comedy macam itu Nah kembali ke Tadi ya Oke Kita teruskan sedikit lagi ya Saya sih berharap ini Setengah 10 selesai Saya percepat ya Jadi ini membedakan situasi di Amerika dengan di Perancis ya Nah Kita lihat sekarang saran-saran kritik Kritik itu biasanya ujungnya adalah saran ya Adrid itu adalah kritikus yang kemudian menekankan alternatif kepercayaan Bahwa ya Kalau misalnya gini Ya kalau benar tesisnya Bahwa Sastra baik hanya mungkin lahir di jaman yang baik Dan Sastra yang baik tidak mungkin lahir di jaman yang buruk Kembali ke teori puisi Beto Brecht tadi Berarti Sastra dan kenyataan sosial itu Apa ya Identik gitu Ya Identik ya Akbar ya Di dalam masyarakat yang bodoh Tidak mungkin kamu bisa membuat sastra yang cerdas gitu Pasti sastramu ikut-ikutan bodoh gitu lah kira-kira ya Kalau kamu percaya dengan itu Kita bisa mengubahnya kata Adrid Ya ini membangun kepercayaan Kepercayaan itu maksudnya apa? Kita percaya kita bisa lebih dari itu gitu Ya Kemudian Dia juga menyarankan begini Sastra fiksi itu Bisa juga coba teknik namanya jurnalisme Dia sarankan untuk lari ke jurnalisme Jadi Membuat laporan-laporan saja gitu Sastra itu Ya Laporan-laporan keadaan yang 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 punya suara lain dari jurnalisme Kalau jurnalisme kan cuma 5W1H gitu ya Nah fiksi bisa lebih memperdalam Kecenderungan jurnalistik untuk kita Lebih menggali kehidupan ini gitu ya Lebih dalam daripada seorang wartawan Kemudian Saran dia lagi apa? Mengolah yang tersisa Di karya sastra sebelum yang diamati Di tahun 40-an itu Adrid menilai bahwa banyak novelis Cerpenis yang Tidak Menggarap atau meninggalkan tema homoseksualitas Dan juga tentang hubungan ras yang berbeda Nah ini harus digali lagi kata Adrid ya Kalau di Indonesia misalnya Apa sih yang tersisa yang kita Sudah Sudah tidak lagi menggarap Kita garap lagi yuk Misalnya apa nilai lokal gitu ya Kearifan lokal Apalagi Bahasa daerah Mungkin menjadi warna dari Cerpen atau novel kita gitu Kira-kira gitu ya saran Adrid Nah ini Kemudian Dia menyarankan penulisan dengan teknik murni Teknik murni itu Kelihatannya Ini mengajak pengarang Untuk lari ke alam sasra semata Dan Sudah lah lupakan kenyataan kita gitu Kita masuk ke dalam kemurnian sasra semata Nah Sampai pada karirnya yang Sudah senior Kemudian hari Adrid sebenarnya Tidak Tidak menyesali Masa mudanya Sebaik kritikus yang idealis Kenapa sebut idealis? Karena Ia tidak mau hidup Di dalam kenyataan yang asli Ia membayangkan Ada yang ideal Untuk para sasrawan Dan karya sasra itu sendiri Sebagaimana yang tadi Dia sarankan itu gitu ya Jadi Ia terlalu idealis Karena pada kenyataannya Pada 1950-an kan Kamu bisa baca Misalnya Begitu banyak pembunuhan Di Amerika pada tahun itu Ternyata itu juga tidak Dapat dipecahkan oleh para sasrawan Bagaimana cara mencari Jalan pemecahannya Nah kemudian kita juga mungkin Bisa melontarkan kritik Sebaliknya kepada Adrid ya Jadi belajar kritik itu Bukan menelan kritik orang Tapi kita harus Mampu mengeritik Sekisih kritikus itu ya Sama dengan belajar filsafat Kalau kamu belajar filsafat Mempercayai filsafat Berarti kamu Belum berfilsafat Jadi harusnya Kamu dapat mengeritik Filsafat juga Nah saya sering bertanya Misalnya gini Mungkin kamu juga nanti Bisa kembangkan sendiri Apa yang bisa kamu Kritik dari Adrid ya Menurut saya Adrid itu Saya bisa bertanya begini Apakah kritik Adrid itu Disebabkan kurangnya nilai Di masyarakat Atau karena nilai-nilai Tidak dia setujui Saya ulangi Apakah benar karena Nilai-nilai di negara kita Sudah sangat buruk Atau karena Saya itu tidak Menyukai nilai-nilai tersebut Gitu loh Ya Misalnya kalau Di sebuah kampus Ada Dekan Ada Rektor Yang mementingkan Pembangunan tubuh Daripada pembangun PKM Daripada membangun Hima Daripada membangun Lantai HMJ Membangun toilet Nah Apakah itu benar Karena masyarakat kampus Sudah kehilangan nilai Kemanusiaan Atau karena kita Sedang tidak setuju Dengan nilai yang sedang Dibangun oleh para pimpinan Kita di kampus Nah gitu loh pertanyaannya ya Penting juga Tanyakan Bisa dipahami Bisa ya Saya ulangi Kalau kamu melakukan kritik Terhadap keadaan Apa Keadaan nilai Kemanusiaan Kemanusiaan di kampusmu sendiri Atau kampus orang lain Yang Rektor Dan dekan Dan kajurnya Lebih mempentingkan Pembangunan Simbolik Daripada membangun Manusia Apakah nilainya Sudah sangat buruk Ataukah Sebenarnya Kita tidak setuju Dengan nilai tersebut Nah itu harus Ditanyakan dulu Jadi misalnya Saya termasuk orang Yang tidak suka Dengan tahlilan Contoh gitu ya Bukan tahlilannya jelek loh Tapi Pak Arifnya Tidak setuju Kan beda itu Ngerti ya maksudnya Ya Jangan-jangan Belanja tubuh itu Baik-baik saja Jadi harus dibedakan Antara nilai yang baik Dan ketidaksetujuan Jangan-jangan Bukan karena Belanja tubuh itu jelek Tapi karena saya Salah satu orang Yang tidak suka dengan Atau tidak setuju dengan Pembangunan Sarana simbolik Karena yang saya inginkan Ya kampus itu Membangun manusia Bukan simboliknya Ya Nah Adrid menurut saya Tidak terlalu Benar-benar Meragukan fiksi Ia Lebih banyak Meragukan negara Dalam indah Amerika Bisa berubah Saat itu Sehingga Ia memaksa Sasrawan Untuk Untuk Mencarikan jalan Perubahan Masyarakat Ya Saya kira itu ya Silahkan yang Menurut tanyakan Kalau ada yang tanyakan Silahkan Saya sudah Bentikan presentasi Ini ada 15 orang Dengan saya Oke saya Foto dulu layarnya Silahkan Menayangkan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih